Seorang santri asal Tasikmalaya, Jawa Barat didenda Rp30 juta lantaran kampur dari pesantren. Denda tersebut harus dibayarkan kepada Yayasan Pondok yang berada di Cilangkren, Kabupaten Bandung. Ada pun alasan santri kampur karena tidak betah menimpa ilmu di sana. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto membenarkan informasi tersebut. Atau mengaku pihaknya didatangi orang tua santri asal Reja Polah itu pada Jumat 4 November. Dikutip dari Kompas.com, orang tua bercerita, awalnya sang anak belajar di pesantren tersebut secara gratis. Namun, ada perjanjian jika keluar dari pesantren sebelum tamat, maka akan didenda. Orang tua santri mengaku tidak diberitahu jumlah denda tersebut. Pihaknya kaget saat mendapat informasi bahwa denda yang harus dibayar adalah Rp37.250.000. Denda sebanyak itu rupanya hasil perhitungan denda harian Rp50.000, dikalikan 745 hari santri tersebut mondok. Saat ditemui, ibu santri berinisial RSN 31 tahun membenarkan soal tagihan denda itu. RSN mengaku anaknya yang masih berusia 12 tahun itu kabur dari pesantren karena tidak betah. Ia menyebutkan sang anak sudah melakukan aksinya itu sebanyak tiga kali. Bahkan, anaknya pernah menginap di rumah warga di Bandung sebelum sampai di Tasik Malaya. Saat ini, RSN memilih untuk menyokolahkan anaknya di Tasik Malaya karena khawatir kejadian serupa akan terulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!